Ya guys, kembali lagi bersama dengan saya Arby. Ini dia Amazfit GTS 2, penerus dari Amazfit GTS. Sebuah smartwatch berbentuk kotak yang dapat berfungsi dengan baik di smartphone Android maupun di iPhone. Memiliki segidang fitur menarik di dalamnya yang biasanya hanya akan kita jumpai di smartwatch yang lebih mahal dari Amazfit GTS 2 ini. So, langsung aja, ini dia Amazfit GTS 2. Sebelum kita masuk ke smartwatchnya, kita lihat dulu paket penjualannya dari Amazfit GTS 2 ini. Yang saya suka dari Amazfit adalah bentuk boxnya yang selalu clean. Dengan terdapat gambar smartwatch Amazfit GTS 2 pada bagian depannya yang berwarna hitam. Lalu di bagian belakangnya terdapat kartu garansi berwarna kuning yang ditempelkan pada boxnya. Lanjut kita ke bagian samping kanannya, terdapat beberapa fitur yang ditampilkan seperti long lasting battery life, sleep quality monitoring, dan music storage and playback. Lalu pada bagian kirinya terdapat penjelasan lainnya seperti layarnya yang sudah menggunakan AMOLED display, lalu terdapat blood oxygen saturation measurement, dan multiple sports mode. Oke, kita buka aja boxnya, di mana kita akan langsung dijumpai oleh smartwatch Amazfit GTS 2. Terdapat dua box di dalamnya, yang satu berisikan buku panduan penggunaan, sedangkan box lainnya berisikan magnetic charger. Terdapat tiga pilihan warna untuk Amazfit GTS 2 ini. Di antaranya yang saya punya ini yang berwarna midnight black dan desert gold. Terdapat pula warna lainnya yang berwarna urban grey. Kita dapat melakukan pairing ke smartphone kita dengan menghubungkan melalui aplikasi ZEP. Cara pengkoneksiannya juga sangat mudah ya, hanya dengan mengklik bagian tambah di bagian kiri atas aplikasinya, lalu klik watch, dan klik di antara dua pilihan untuk cara pengkoneksiannya. Lalu ikuti aja penunjuknya, mudah banget pokoknya. Sekarang kita akan fokus pada device dari Amazfit GTS 2-nya. Amazfit GTS 2 ini memiliki desain yang sangat minimalis, tapi masih terkesan premium. Dengan hanya satu tombol saja pada bagian samping kanannya, menjadikan Amazfit GTS 2 ini cocok untuk dipakai saat menggunakan baju apapun. Jadi emang matching ke semua outfit ya. Strapnya yang berbahan silikon, juga tidak terasa panas dan tetap nyaman digunakan dalam kondisi apapun. Smartwatch ini sendiri berbahan aluminium alloy yang menghasilkan sentuhan warna hitam yang lembut premium. Dan juga warna indah lainnya yaitu desert gold yang memiliki sentuhan warna yang sangat elegan. Saya sendiri suka banget sama kedua warna ini. Amazfit GTS 2 berbobot 24,7 gram dan juga tebalnya hanya 9,7 mm aja. Terasa ringan dan nyaman saat kita pakai, serta terlihat pas di tangan saya. Cocok kan? Lanjut ke area display. Amazfit GTS 2 dibekali dengan layar AMOLED berukuran 1,65 inci. Sangat menyegarkan mata dengan kualitas warna yang kuat karena memiliki kepadatan layar sebesar 341 ppi. Dan juga, desain layar yang melengkung memberikan kesan kuat pada smartwatch ini. Ditambah pula dengan resolusi layarnya yang sebesar 348 x 442 pixels. Dilapisi carbon coating sehingga aman untuk kita gunakan tanpa takut tergores. Terdapat beberapa fitur yang ada di Amazfit GTS 2 ini, diantara seperti heart rate monitor untuk mengontrol denyut jantung kita. Lalu pantauan kadar oksigen dalam darah. Personal activity intelligence berbentuk score atau index untuk memantau kegiatan kesehatan kita sehari-hari. Dan juga terdapat mode wajib yaitu mode workout yang di dalamnya dilengkapi dengan kegiatan olahraga kita sehari-hari. Seperti berlari, jogging, treadmill, hingga kegiatan berenang. Watch face-nya sendiri dapat kita ubah hanya dengan mengklik pada bagian layar. Lalu akan terbuka pilihan watch face bawaan dari Amazfit GTS 2 ini. Kita dapat pula mengkostumisasi widget yang akan tertera di bagian depan layarnya. Sehingga akan sesuai dengan info data yang kita butuhkan. Lalu kita juga dapat mendownload watch face yang tersedia di aplikasi Zep ini. Banyak banget pilihan watch face yang tersedia, kalian tinggal pilih aja dan langsung download, langsung kalian pindahkan ke Amazfit GTS 2 kalian. Amazfit GTS 2 ditanagai dengan baterai sebesar 246 mAh yang mampu bertahan hingga 7 hari penggunaan normal. Dan tahan hingga 20 hari dalam penggunaan long life battery mode. Yang dapat mengisi penuh hanya dengan waktu 2 jam aja. Memiliki grade 5 ATM untuk waterproofing grade sehingga aman untuk digunakan berenang dan diving. So guys, jadi itu dia Amazfit GTS 2. Smartwatch menawan dari Amazfit yang memiliki fitur melimpah yang banyak dimiliki oleh smartwatch yang lebih mahal. Untuk harganya sendiri, Amazfit GTS 2 ini dimenuh dengan harga 2 jutaan aja. Menurut saya dengan harga 2 jutaan, Amazfit GTS 2 ini merupakan smartwatch yang worthy banget buat dimiliki. Berikutnya jangan sampai kehabisan ya guys ya. Link pembeliannya udah saya sertakan di kolom deskripsi di video ini. Terima kasih telah nonton video ini. Semoga penemuan buat kalian yang lagi nyari smartwatch buat sehari-hari. Jangan lupa subscribe bagi yang belum dan terus aktifin loncengnya supaya kamu tau ada video baru dari channel ini. Jangan lupa aja guys ya. Follow Instagram di ARKOM biar kamu tau perkembangan gadget-gadget terkini lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!